Salam hormat saya kepada Bapak dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan saya yang bernama Suparno, saya guru di SMK Negeri 1 Tantum Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, memegang mata pelajaran seni budaya, bidang studi seni rupa, pokok bahasan seni rupa tiga dimensi, pertemuan ke-6, membahas materi nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Ini kartu saya Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022 Kepada seluruh siswa kami, apa seluruhnya sudah siap kita mulai belajarnya? Siap Pak Ya, syukur Makanya hari ini tanggal berapa? 6 Oktober 2022 Pertempatan pas pulau jam pelajaran kita, yaitu materi seni budaya Sebelum kita belajar, kepada seluruh siswa kami, saya ajak berdoa dulu Coba ketua kelas, pimpin doanya Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Selesai Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita bersama sebelum melaksanakan proses pembelajaran kita Sebelum kita mulai belajar Saya periksa dulu kehadiranmu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11 Oh iya sudah hadir semuanya Untuk siswa kami yang hari ini hadir Ada kira-kira yang kurang sehat? Sehat semuanya? Sehat semuanya Ya syukur, Alhamdulillah Mata pelajaran hari ini yang akan kita bahas Masih erat hubungannya dengan mata pelajaran Minggu sebelumnya Minggu sebelumnya kita sudah juga membahas tentang teori Semi rupa tiga demensi Jadi kita hari ini melanjutkan pelajaran dari pertemuan minggu sebelumnya Di dalam proses pembelajaran nanti Perlu saya ingatkan kembali Kita akan melakukan diskusi dan kerja kelompok Di dalam diskusi Nanti ada tanya jawab Lalu siswa kami perlu tunjukkan Karakter yang baik Perlaku yang baik Di dalam proses pembelajaran tanya jawab Dan Akan menilai Etika dan sopan santun dalam bertanya dan menjawab Jadi nanti ada pimpinan Dalam diskusi disebut dengan medirator Apabila medirator Mempersilahkan Bagi yang menunjuk tangan Maka Dibolehkan dia berbicara Tapi kalau belum dipersilahkan Jangan langsung menyelonong saja Berbicara Itu etika di dalam diskusi kita bersama Di pelajaran kita hari ini Ada tiga yang harus kita capai Pertama Kamu bisa mengidentifikasi unsur estetis Dalam karya seni rupa tiga dimensi Dan yang kedua Mendefrisikan nilai estetis Dalam karya seni rupa tiga dimensi Yang ketiga Membandingkan nilai estetis Dalam karya seni rupa tiga dimensi Itu tujuan kita Pembelajaran kita Pada hari ini Pada hari-hari sebelumnya Jauh-jauh hari Saya sudah kirimkan Video saya sendiri Membuat karya tiga dimensi Di grup WA kita Dan semuanya sudah melihat dan menonton Ya kan Ya sudah semuanya Ya sudah dipelajari dan ditonton Saya rasa hal tersebut Sebagai bahan referensi Untuk Mempelajar pelajaran hari ini Oke hari ini Kan saya tunjukkan Ada beberapa contoh Karya seni rupa tiga dimensi Ya Di sini Ada Beberapa contoh Karya seni rupa tiga dimensi Bisa dilihat Bisa dilihat Bisa Ada berbeda Bisa dilihat Diamati Bisa dilihat Bisa 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 dilihat Bisa dilihat Ya Bisa Bisa dilihat Dan diamati Bisa Bisa dilihat Bisa Bisa dilihat Dan diamati Bisa Dari lima karya Yang saya tunjukkan di depan Gak mungkin karya ini jadi seperti ini Ya Pasti ada masalah yang harus kamu lewati Sehingga karya itu menjadi seperti ini ya Ya Pasti ada proses yang kamu lewati Sehingga karya itu menjadi seperti ini Oke Perkenalkan pak Saya dari kelompok lima Atas nama Serlina Fitupulu Setelah saya amati karya 3 dimensi dan video bapak Tentang tutorial pembelajaran pembuatan karya 3 dimensi Yang bapak kirim di WA Grup Belajar 10 Akutansi Saya menemukan masalahnya Kalau minggu sebelumnya Kami membahas pelajaran pengertian seni 3 dimensi Jenis karya seni 3 dimensi Tema dan fungsi dalam karya 3 dimensi Sekarang kami menemukan masalahnya Yang belum dibahas adalah nilai estetisnya karya 3 dimensi Terima kasih pak Itu yang pertama masalah yang ditemukan Nilai estetis Terhadap karya tersebut Ini Ya Kalau dia nilai estetis yang terdapat Pada karya ini Ya Apa nilai-nilai estetisnya disini Nah ini yang Siapa lagi? Kelompok berapa lagi yang bisa mengukahkan pendapatnya? Perkenalkan pak kami dari kelompok 4 Nama saya Mei Tinambunan Kami sependapat apa yang disampaikan oleh kelompok 5 Oh kelompok 4 Ya Jadi dia sependapat apa yang disampaikan oleh kelompok 5 Jadi ada masalah disini nilai estetis Nah ini disini Ini sumber masalah disini Jadi tugas kamu Setelah berdasarkan pengamatan kamu Kamu tadi menemukan masalah Yaitu nilai estetis Terhadap karya ini Apa nilai estetis terhadap karya ini? Apa itu syarat-syarat nilai-nilai estetisnya? Ya Jadi sekarang Tugas kamu Tadi sudah saya bagikan LKPD-nya ya kan? Masing-masing kamu sudah saya bagikan nanti Tadi kan per kelompok ya? Iya Jadi bagikan kan? Masing-masing sudah dapat tadi di awal Dan sekarang kamu kerjakan LKPD kamu menurut anggota kelompok kamu Masing-masing dipersilahkan Ya Mengerjakannya Kan sudah mulai kompromi Sudah penyelidikan Ya Kepada siswa kami Boleh dilihat di internet Atau di buku paket Yang sudah saya bagikan Melalui WA Group kita Kan ada buku paket Yang sudah saya bagikan Buku paket elektro Elektronik seni budaya Seni budaya Dipersilahkan untuk membuka Dan investigasi Menjadi sebagai bahan referensi Sumber belajar kita Oke silahkan Ya silahkan kerjakan Buat referensi Masing-masing buat referensi ya Nanti akan saya Nilai Selamat menikmati 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 Sudah selesai Oke dikumpul Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Habis LKPD-nya LKPD-nya sudah dikumpul LKPD-nya sudah dikumpul Masing-masing Sekarang tugas kamu adalah Mempresentasikan ke depan Menurut anggota kelompoknya Masing-masing Dipersilahkan Ini Ada yang ini Iya kan Selamat siang semuanya Kami dari kelompok tiga Ingin mempresentasikan hasil Hasil pengamatan kami Dalam aspek yang diamati Menurut Karya seni tiga dimensi Saya akan bacakan Aspek yang kami amati Adalah satu Unsur rupa yang menonjol A. Bentuk Berdasarkan pengamatan Dan analisis Kami karya seni Tiga dimensi ini Dilihat dari segi Bentuknya Menyerupai Bentuk potongan Bagian kayu Yang bulat Walaupun berdasarkan Analisis kami Fungsinya sebagai Peralatan tulis B. Ruang Berdasarkan pengamatan Kelompok kami Ruang yang dapat Terlihat Dalam keadaan Benar-benar ada Misalnya Ruang bagian Dalam lubang karya ini Ruang atas Ruang tamu Dan lain-lain C. Teksturnya Berdasarkan pengamatan Kelompok kami Setelah kami analisis Bersama Bersama teman-teman kami Maka tekstur yang dapat Yang terdapat pada karya ini Adalah tekstur Tonjolan batang Batang kayu Yang terkelupas Dan serat pohon kayu D. Warna Berdasarkan pengamatan Kelompok kami Setelah kami Kami analisis Bersama teman-teman Maka warna yang terdapat Merah kegelap-gelapan Ini karya seni rupa yang pertama Ini kedua Dan ini yang ketiga Boleh lihat Dan bisa kita lihat Berdasarkan yang kami amati Warna yang terdapat Pada karya seni rupa Tiga dimensi ini Adalah warna merah Kegelap-gelapan Objek yang tampak adalah tempat pensil Dan bagian objek yang paling menarik Mempunyai tenjolan Objek yang lampak adalah tempat pensil Dan bagian objek yang menarik adalah Mempunyai tenjolan-tenjolan Menyerupai kayu Seperti ini Terlihat ya teman-teman Aspek yang diamati Unsur rupa yang menonjol A. Bentuk Berdasarkan pengamatan dan analisis kami Karya seni tiga dimensi ini Dilihat dari segi bentuknya Menyerupai bentuk tempat tisu B. Ruang Berdasarkan pengamatan kelompok kami Ruang yang terdapat pada karya tiga dimensi ini Adalah ruang Ruang nyata yaitu Merupakan ruangan yang dapat terlihat Dalam keadaan benar-benar ada Misalnya Ruang bagian dalam lubang Tempat tisu karya seni ini C. Tekstur Berdasarkan pengamatan kelompok kami Setelah kami dianalisis bersama teman-teman Maka tekstur yang terdapat pada karya ini Adalah tekstur tonjolan Tekstur pasir gabungan dengan tekstur tonjolan Menyerupai tebing taman artifisial D. Warna Warna yang terdapat adalah Perak dan warna merah kegelap-gelapan Objek yang tampak yaitu tempat tisu Tiga Bagian objek yang paling menarik Yaitu bagian tonjolan-tonjolan warnanya Aspek yang diamati yaitu Satu unsur rupa yang menonjol E. Bentuk Berdasarkan pengamatan dan analisis kami Karya seni tiga dimensi Dilihat dari segi bentuknya bingkai foto F. Ruang Berdasarkan pengamatan kelompok kami Ruang yang terdapat pada karya Karya tiga dimensi ini adalah ruang nyata G. Tekstur Berdasarkan pengamatan kelompok kami Setelah kami dianalisis bersama teman-teman Maka tekstur yang terdapat pada karya ini Adalah tekstur timotif demokratif H. Warna Warna yang terdapat adalah warna pensil Objek yang tampak yaitu adalah bingkai foto Bagian objek yang paling menarik Adalah warna dan bahannya alami Ini adalah aspek yang kami amati Yang nomor Empat dan tiga Demikian hasil pengamatan kami Jika ada yang ingin bertanya Ataupun mengkritik kami persilahkan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Saya perkenalkan saya dari kelompok satu Atas nama Widia Pasar Ribu Tadi saya mendengarkan istilah karya seni tiga dimensi Dari kelompok tiga Saya mohon pada kelompok tiga Agar dapat menjelaskan pembagian karya seni tiga dimensi Sekian dan terima kasih Terima kasih pada kelompok satu Pertanyaan sangat menarik Kami dari kelompok tiga akan menjawab Pertanyaan seni rupa Murni tiga dimensi Merupakan karya seni yang tercipta bebas Dengan fungsi Yang lebih mengutamakan ekspresi Dan keindahan daripada fungsi Sebagai kepuasan pendangan Mata saja dan biasanya sering digunakan Hanya sebagai panjang Penjangan Demikian jawaban kami dari kelompok tiga Kalau ada dari teman-teman kelompok lain Yang ingin menambahkan penjawaban Dari kami Kami persilahkan Ada yang menambahkan Sebelum saya menambahkan jawaban kami Kelompok lima Mengucapkan terima kasih Kepada kelompok tiga atas Kesempatan yang diberikan kepada saya Perkenalkan saya dari kelompok lima Nama Sakina Siregar Akan menambahkan jawaban dari kelompok tiga atas Pertanyaan dari kelompok satu Tentang pembagian seni rupa tiga dimensi Selain seni rupa tiga dimensi Murni yaitu seni rupa terapan tiga dimensi Terapan merupakan karya seni Yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja Tetapi juga berfungsi untuk Membantu kehidupan manusia Seni rupa terapan lebih mengutamakan Kegunaan dibandingkan keindahannya Demikianlah jawaban Tambahan jawaban dari kelompok ini Saya kembalikan ke kelompok tiga Ya Ditambahan dari kelompok Bagi teman-teman masih ada yang mau bertanya Ya kalian persilakan Kelompok berapa Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok lima Mempelajari seni tidak terlepas dari persoalan estetis bersifat objektif Mohon penjelasan berdasar analisis kelompok tiga Terima kasih Ini bertanya lagi rupanya ya Kami akan menjawab Pertanyaan dari kelompok lima Sebatas pemahaman kami Yang pernah saya baca dalam buku paket Elektronik seni budaya Yang sudah dibagikan oleh bapak guru kita Sekarang melalui WWA Group Nilai estetis bersifat objektif Memandang keindahan sebuah karya Seni rupa berada pada karya seni itu sendiri Secara kasat mata Keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik Perpaduan warna yang sesuai Penempatan Bentuk yang Penempatan yang membentuk kesatuan Dan sebagainya Demikianlah jawaban dari kami Mudah-mudahan jawaban kami bisa memberikan pencerahan Kami dari kelompok empat mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami Pada kesempatan ini izin kami bertanya Tolong jelaskan fungsi estetika dan manfaat estetika Terima kasih saya kembalikan kelompok tiga Oke terima kasih dari kelompok empat Saya akan menjawab pertanyaan Yaitu fungsi estetika yaitu Baik kami dari kelompok tiga akan menjelaskan atas pertanyaan dari kelompok empat Fungsi estetika yaitu satu mempelajari sesuatu yang berkaitan tentang keindahan Dua menilai sesuatu hal yang dianggap baik Dan tiga mengekspresikan dan menghadirkan reaksi emosi Sekian dan terima kasih Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban kami? Saya dari kelompok lima nama Sakina Siregar Terima kasih dari kelompok tiga yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Kalau menurut saya jawaban kelompok tiga fungsi estetik saya rasa sudah lengkap Namun disini saya menjawab pertanyaan manfaat estetik yang pertama Memperdalam arti tentang rasa indah Dua memperkuat kemampuan mengepresiasi atau menghargai Yang ketiga memperluas pengetahuan seni Empat menyempurnakan unsur-unsur tentang objektif Lima memperkuat rasa cinta kebudayaan Terima kasih Pak Baik sekian dari hasil presentasi kami Hasil pengabatan kami Jika ada kata-kata kami yang kurang jelas Bahkan ada yang salah Mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Terima kasih kepada kelompok tiga yang sudah menampilkan presentasi Dari analisis Permasalahan yang sudah ditemukan tadi Dianalisis Mata Tiga karya seni yang dianalisis mereka Saya lihat tadi Ada bingkai foto Tapi bingkai fotonya tertinggal di belakang Pertama Yang dianalisis tadi yang mana Ini Ini topak pensil ini Ini yang pertama dianalisis Yang kedua Tempat 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 tisu ini Dan yang ketiga Bingkai foto Jadi ada tiga karya seni Yang dianalisis Berdasarkan pengamatan kamu tadi Setelah saya lihatkan ada beberapa buah karya seni Lalu kamu menemukan masalahnya disini Masalah yang kamu temukan adalah Nilai estetis karya seni tiga dimensi Dan Berdasarkan analisis kamu Untuk mencari Solusi dari masalah yang kamu temukan Yang pertama tadi ada Kamu temukan adalah salah satunya Ung Unsur-unsur Karya Seni rupa Tiga dimensi Setelah ditemukan unsur-unsurnya Juga ditemukan prinsip-prinsipnya Seni rupa Tiga dimensi Dimensi Jadi kalau dia Sudah memenuhi kriteria ini Itu analisis kamu Solusi dari apa Maka dapatlah nilai estetisnya Ya kan Kalau dia sudah memenuhi unsur-unsur Sudah menemukan prinsip-prinsip Maka ditemukan nilai estetisnya Estetis itu adalah Keindahan Kalau karya seni sudah memenuhi syarat Unsur-unsur-unsurnya Ada beberapa macam tadi Unsur-unsurnya Yang pertama Unsur-unsur karya seni rupa Tiga dimensi apa? Pertama Bentuk Ini yang pertama Yang kedua Ada ruang Yang ketiga Ada tekstur Yang keempat Ada warna Ada warna Ya Jadi ini Kita lihat Pertama bentuknya Ya tadi Sudah di analisis Ya cukup luar biasa Bagus Ya Pembahasan Berarti Kita kamu sudah paham ini Nilai estetis Yang terdapat Dalam sebuah karya seni rupa Tiga dimensi Bentuk Ruang Warna Tekstur Ya Tekstur Bentuk Ya yang nampak Bisa dilihat disini Kalau dari sebentuk Tadi Benar itu Ini ada bentuknya Tempat tisu Menyerupai tempat tisu Ini tempat tensil Tempat alat tulis Roll Yang bisa kita masukkan disini Penghapus Ini bentuknya Bingkai foto Sudah benar Tapi yang dicontohkan di depan ini adalah Karya tiga dimensi Yaitu karya seni terapan Tadi sudah dibilang juga Jawaban oleh kelompok lima ya Kelompok lima Karya seni terapan Yaitu lebih mengutamakan Terpakai daripada Keindahan Gitu katanya tadi Ya kalau dia karya seni rupa terapan Tiga dimensi itu Gitu Ada dia dua fungsi Yang pertama dia memenuhi unsur Keindahan Yang kedua juga memenuhi unsur Bisa terpakai Atau bisa digunakan Ini untuk bingkai foto Ini tempat tisu Ini tempat tensil Ini karya seni rupa murninya Belum ada disini Seni rupa murni Tiga dimensi Kalau seni rupa murni itu Hanya berfungsi Untuk Keindahan Keindahan Apa lagi Kalau dalam ruangan Ada miniatur Miniatur Kalau di luar Ada patung Kalau di daerah Padang Serimpuan Itu ada patung Disitu di bundaran itu Ada patung Perjuangan Pahlawan Ada patung Buah-buahan Apa buah apa itu Di daerah Padang Serimpuan Buah salah ya Buah salah Itu adalah salah satu Bahwa di daerah Padang Serimpuan Itu penghasil buah salah Ada komunikasi visual Seolah-olah lebih bicara Itu dalam karya seni itu Ya Ini tambahan Pada Pokok bahasan hari ini Cukup bagus Dari apa yang sudah Kamu tampilkan Oke Berdasarkan Apa yang kamu lihat Jadi ada dua Sifat karya seni Tadi sudah dipancing juga Ada dua Sifat karya seni Yang pertama Ada objektif Itu Tadi apa yang kamu Lakukan Di depan tadi Analisis Yang kamu temukan Solusi dari masalah Yang kamu temukan tadi Itu adalah Berdasarkan pengamatan Kamu berdasarkan Objektif Ya Berdasarkan Objektif Apa syarat-syarat Penilian kamu Berdasarkan objektif Ya memenuhi Kriteria Unsur Dan prinsip Itu penilaian karya seni Tiga dimensi Tiga dimensi Nanti Yang kedua Itu Kalau kita lihat Dari sifatnya Penilaian karya seni Tiga dimensi Ini adalah Penilaian subjektif Itu penilaian Berdasarkan Selera penikmatnya Misalnya Ada dua orang Si A Dan si B Dua orang ini pergi Ke suah pameran Pameran karya seni rupa Tiga dimensi Di suah museum Misalnya Si A Dia tertarik Pada karya seni Tiga dimensi Satu Sedangkan si B Tertarik kepada karya seni rupa Tiga dimensi Yang lain Kenapa? Karena beranggapan si B Memenuhi unsur-unsur ini Sementara si A Dia tertarik saja Terhadap karya ini Karena tertariknya Bahkan dia ingin memiliki Maka Penilaian si A ini Bisa kita katakan Subjektif Penilaian berdasarkan Selera penikmatnya Jadi Dia penilaian Tidak berdasarkan Objek Objektif Paham? Jadi indah Menurut kita Belum tentu Indah menurut Orang Orang lain Karena berdasarkan Selera Halo selera Mungkin Ada disitu Emosi dia dapat Dalam karya seni itu Ya ada banyak Faktor-faktor Interen Di dalam Pribadi Seseorang Terhadap Sebuah karya seni Berikutnya Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia KBBI Estetika itu Cabang ilmu Pilsafat Yang membahas Tentang seni Dan keindahan Beserta tanggapan manusia Tentang hal tersebut Itu menurut KBBI Ya Cabang ilmu Pilsafat Yang membahas Tentang seni Dan keindahan Itu estetika Ya Tugusala Ini fungsinya Tugusala ini adalah Untuk keindahan Atau ada fungsi Terpakainya disitu Seni rupa murni Jangan ragu Seni rupa murni Karena Tugusala Tadi adalah Seni rupa murni Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan Siapa yang bisa Menyimpulkan Pembelajaran kita Hari ini Oh siapa Kelompok 5 Saya dari Kelompok 5 Akan Membacakan Kesimpulan Terima kasih pak Kesempatan Dan kepercayaan Bapak Berikan kepada saya Untuk menyimpulkan Dan Refleksi Kegiatan Belajar Tiga dimensi Yang dilaksanakan Hari ini Saya yang bernama Sakinis Keregar Dari kelompok 5 Setelah belajar Yang dilaksanakan Hari ini Saya mengidentifikasi Unsur Estetis Dalam karya seni Rupa tiga dimensi Mendeskripsikan Nilai estetis Dalam karya seni Rupa tiga dimensi Membandingkan Nilai estetis Dalam karya seni Rupa tiga dimensi Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada Kelompok 5 Yang sudah Perwakilan Menyimpulkan Walaupun sudah Dikumpulkan Tadi Kesimpulan Pelajaran hari ini Ada pertanyaan lagi Tidak ada Oke Kalau tidak ada Pertanyaan Kita akhiri materi Kita hari ini Dengan doa Sebelum kita Mengakhiri Pelajaran kita Marilah kita berdoa Menurut agama Dan kepercayaan Kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih Ketua-ketua